Intro Yuhuu everybody welcome back again with me I'll release Monday Night today Gue mau memberikan kalian daftar game yang menurut gue pribadi menarik Yang akan dirilis pada bulan September 2017 ini Dan tentunya bulan ini bisa dibilang bulannya cukup menarik Dan paling besar pada tahun 2017 So tanpa berlama-lama mari kita mulai tell em list Kali ini yang gue beri judul 8 game yang kayaknya terbaik Di bulan September 2017 And let's begin the list guys Number 8 Total War Warhammer 2 Sebuah franchise yang hampir tidak pernah mengecewakan Dan kembali membawa suasana fantasy Tentunya game ini akan memuaskan kalian yang suka dengan game strategi yang kompleks Dan penuh dengan keputusan-keputusan krusial dan strategis Walaupun di sisi lain game ini memiliki grafis yang gak jauh-jauh banget dari pendahulunya Namun game ini tetap menjadi andalan bagi mereka pecinta RTS atau Real Time Strategy di bulan September 2017 Nomor 7 Pokken Tournament DX Menjadi salah satu best selling fighting game di Wii U Kini Pokken Tournament hadir kembali di Nintendo Switch Dengan berbagai optimisasi baru Dan pastinya karena namanya aja udah deluxe Tentunya akan ada beberapa Pokemon yang hanya bisa kalian dapatkan di dalam deluxe version ini Dan tentunya ini adalah sebuah game fighting yang menarik sekali Fun, enjoyable, visualnya juga menarik Dan dengan storyline dan berbagai narasi yang menarik Dan cocok bagi kalian para pecinta Pokemon Dan niap, sebuah game yang langka menurut gue di segi gameplay Number 6 Pro Evolution Soccer 2018 Tentunya salah satu game yang paling ditunggu para pecinta game bola adalah PES 2018 Sebuah pilihan lain jika kalian gak suka dengan Viva Series Ya memang grafisnya gak bisa dibandingin dengan Viva Series Karena keduanya juga punya tone dan art style yang berbeda Keduanya juga punya animation dan movements yang jauh berbeda Sehingga keduanya memang memiliki gap pada game Resport Dan memiliki fanboynya masing-masing Jadi kalau ditanya bagusan PES atau Viva Ya balik-balik lagi ke adalah preferensi Dan tentunya hanya PES yang menjadi sebuah game yang dirawat baik-baik oleh Konami Ah udah, kenapa game yang lain tuh jadi berantakan mulu sama Konami Number 5 Connect 2 Yap, lagi-lagi pemilik PS4 mendapatkan lagi sebuah lanjutan game yang mantap Kalau kemarin sudah dapet Lost Legacy, kali ini kelanjutan Connect Game yang memiliki gameplay yang variatif ini memang dari awal sudah menjadi game yang unik Terlihat platformer namun tetap ada action dan combat yang seru Lalu ada puzzle yang menarik juga dan bisa dibilang casual puzzle Lalu ada elemen stealth juga Dengan semua kombinasi elemen itu Connect gue rasa menjadi sebuah game atau obat bagi kalian yang kecewa sama Crash Bandicoot Insane Trilogy kemarin Yang dibuat kurang sempurna Number 4 Destiny 2 Game FPS action shooter yang selalu ngingetin gue sama No Man's Sky Dari mulai art stylenya, dunianya, dan lain-lain Ya bisa dibilang prequelnya kemarin cukup mengecewakannya di tahap launchingnya Dan butuh waktu yang mayan lama banget tuh sebelum akhirnya game ini bener-bener di top performance-nya Nah sekarang Bungie katanya jauh lebih fokus dalam menggarap game ini Dan mereka memastikan bahwa game ini akan jauh lebih baik dari Destiny yang pertama Dengan berbagai improvements, Bungie berharap game ini bisa menjadi salah satu pilihan Bagi mereka yang kecewa dan gak beli Destiny yang pertama Dan pastinya mudah-mudahan FPS sci-fi ini gak jadi game yang merampok player lagi ya Dengan microtransactionnya Karena Destiny ini salah satu game yang terburuk Kalau ngomongin microtransaction Number 3, Cuphead Ini game platformer yang unik sekali Dan terlihat pertama kali dari art stylenya atau grafisnya Terkesan seperti film Disney jaman dulu banget gitu ya Karakternya aja keliatan kayak Mickey Mouse Warna bajunya juga sama Dengan berbagai visual yang identik banget sama film kartun jaman dulu Disney punya Tapi identitas yang mirip inilah yang membuat game ini menjadi punya daya tarik yang kuat banget Bagi para pecinta platformer yang bosen sama game platformer yang begitu-gitu aja Karena yang dibawa tetep klasik Tapi pembawaannya jadi keren banget Number 2, FIFA 2018 Yap, kembali dengan Frostbite yang super gila banget ya Dan storylinenya FIFA 2018 kembali hadir bagi para pecinta fanatiknya Menjadi andelan EA juga dalam mengeruk uang Game multiplayer ini akan siap meluncur di bulan ini Dari tahun ke tahun FIFA gak pernah punya perkembangan yang terlalu signifikan dalam gameplaynya Bahkan hanya terkesan mengganti-ganti pace dari gamenya Dan bukan mengembangkannya Jadi gue rasa FIFA ini hanya menjadi game mandatory aja Untuk para pecinta bola yang ingin main multiplayer dengan roster dan season yang baru Udah, gitu doang Tapi tetap bakal gue beli dan menjadi pilihan gue kalau ngomongin game bola Number 1, Marvel vs Capcom Infinite Menjadi satu-satunya game yang paling gue tunggu di bulan ini Pertempuran antara para karakter Marvel dan Capcom Tentunya menjadi hal yang sangat unik Apalagi udah lama juga gak liat franchise ini dengan teknologi atau graphics engine yang modern kan Ditambah kedua kubu ini memiliki banyak karakter yang bener-bener gue suka Roasternya juga cukup banyak dan bikin gue haget sih Kayaknya game ini bakal gantiin Tekken sementara nih di playlist gue kalau ngomongin game fighting So itulah 8 game yang menurut gue kayaknya terbaik di bulan ini Mudah-mudahan gak ada yang berlunder dan gagal Dan semoga semua sesuai dengan ekspektasi kita Dan sesuai dengan apa yang para developer katakan sebelum merilis game-game ini Dan tentunya merilis gamenya dengan performa yang baik dan gak setengah jadi Nah game apa yang kalian paling tunggu di bulan ini Coba tulis di kolom komentar ya So thank you guys for watching Jangan lupa like dan share jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menarik untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk subscribe kalau kalian gak mau ketinggalan update dari channel ini Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Aldo dan Sony Untuk mendapatkan konten aneh dan let's play dari TLM Dan follow Instagram TheLazyMoney di AtTheLazyMoney kalau kalian mau tau update game dan hardware setiap harinya di Instagram kalian Dan jika kalian mau tau behind the scene dari channel ini Kalian bisa follow Instagram pribadi gue di AtRivaldoSantosa Dan partner gue siangbewok di AtStika Dan jika kalian mau support TLM Kalian bisa lebih merchandise TLM di link Tokopedia yang udah ada di deskripsi di bawah Dan kalau kalian mau join LineSquareTLM Deskripsinya juga udah ada di bawah So thank you guys for watching once again And see you on the next video And Aldo signing out And bye-bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax